Ketika saya mengikuti anak-anak, anak-anak saya repot sekali. Jadi mantu saya seorang dokter, terus anak saya juga kerja. Jadi kadang-kadang tidak ada orang yang tinggal di rumah untuk membantu saya. Itu dengan keikhlasan hati saya sendiri. Jadi saya tidak merasa disisikan dari anak-anak, enggak. Anak-anak saya masih bantu kok tiap hari mereka telepon. Kamu kerja saja, oke? Oke, Assalamualaikum. Nenek Sumerliah adalah satu dari sekian penghuni Sasana Tresnawerdaria Pembangunan, Cibubur. Di rusun ini, ia mengisi hari-harinya dengan sejumlah kegiatan. Rusun tempat Nenek Sumerliah tinggal punya sejumlah fasilitas. Mereka yang tinggal di rusun ini tak semata dititipkan keluarga, tapi karena kemauan sendiri. Kakek Surya adalah salah satunya. Saya tidak menikah. Ada dorongan, tapi memikirkan masalahnya akan banyak persoalan. Jadi saya itu lebih lega kalau saya itu hidup tidak terlampau banyak masalah. Pengelola rusun memberlakukan sejumlah syarat bagi lansia yang hendak tinggal di tempat tersebut. Syarat yang paling utama adalah kemauan sendiri tanpa paksaan. Kami mempersyaratkan mereka yang akan menghuni tempat ini harus atas keinginan sendiri. Nanti ada proses tuh, dilakukan deep interview, pengkajian mendalam, wawancara mendalam. Sampai dapat jawaban, memang si nenek atau kakek ini yang memang mau. Kita akan advokasi ketika misalnya neneknya mau, kakeknya mau, keluarganya kemudian dengan dalih. Khawatir misalnya di stigma negatif oleh masyarakat gitu ya. Kita advokasi mas. Banyak kasus seperti itu. Atau sebaliknya ketika kita temukan data bahwa si kakek dipaksa, dikondisikan untuk mau masuk sini. Kita dengan berat hati kita nyatakan tidak bisa. Tak semua lansia seperti Sumarliyah dan Surya. Ada juga lansia yang terlantar, baik karena masalah ekonomi maupun alasan lainnya. Di Jakarta, potret seperti ini bisa kita lihat di pantis sosial Tresnawerda Budi Mulia III. Sebanyak 285 lansia ditampung di tempat ini. Setiap kita pasti merindukan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Tetapi harapan setiap orang kan pasti berbeda dengan kenyataan gitu. Manakala mereka tidak bisa mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka tempat terbaik mereka adalah kehadiran sebuah negara. Namun, bagaimanapun, banyak lansia ingin tetap bersama keluarga, apapun alasannya. Saya mau pulang, saya enggak mau mati di sini. Sini sudah emosi banget, tapi kadang-kadang orang keluarga di sana enggak tega. Ya maafin, Tuhan aja maafin. Terima kasih telah menonton!